Bilangan bulat untuk kelas 7 SMP Pembelajaran jarak jauh untuk saat pandemi covid-19 ini sangat diperlukan anak-anak Jadi kami sebagai guru untuk berusaha untuk membuat video pembelajaran berupa powerpoint Bilangan bulat selalu berhubungan erat dengan garis bilangan anak-anak Bilangan bulat untuk bab 1 Kita sebelum keoperasi hitung bilangan bulat, kita perlu tahu pengertian bilangan bulat anak-anak Kita perlu tahu pengertiannya itu apa Jadi bilangan bulat, pengertiannya adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif Bilangan negatif itu mulai dari negatif tak terhingga, negatif titik-titik, lalu negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 Nah bilangan 0 itu bukan termasuk bilangan negatif dan bukan termasuk bilangan positif anak-anak Bilangan 0 itu hanya 1, jadi anggotanya itu hanya 0 Untuk khusus bilangan 0 itu anggotanya hanya 0 Bilangan positif anggotanya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan positif tak terhingga Kita masuk ke operasi hitungnya anak-anak Operasi hitung dalam bilangan itu kan ada jumlah, kali, bagi, selisih Nah kalau selisih ini biasanya anak-anak lebih mengenalnya dengan kurangi atau pengurangan Jumlah penjumlahan gitu ya Nah operasi hitung yang akan kita bahas disini yaitu penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan bulat Jumlah dan selisih 2 bilangan bulat anak-anak Ini kita akan coba menerangkan dengan pendekatan model garis bilangan Jadi ada garis bilangannya ya anak-anak Jadi nanti ada garis bilangan posisinya arah kanan dan arah kiri Nah disini bilangan bulat tadi terdiri dari bilangan bulat positif Itu mulai dari 1, 2, 3, 4, ingat lagi ya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai positif tak terhingga Lalu bilangan bulat 0, itu bilangan 0 itu hanya 1 yaitu 0 Lalu yang ketiga adalah bilangan negatif Bulat negatif itu dari negatif tak terhingga titik-titik Terus sampai negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 Operasinya disini yang akan Pak Yoki jelaskan Jadi disini itu ada garis bilangannya itu ada kanan, ada kiri Nah operasinya jadi ketika tambah ketika ada operasi bilangan Operasi hitung bilangan bulat itu tambah Itu maka bertambah ke arah kanan Kalau tambahnya positif ya Lalu kalau misalkan operasinya itu berbentuk kurang Atau selisih itu maka ke arah kiri Pak Yoki akan menjelaskan lebih lanjut dengan contoh soal anak-anak Misalkan disini, nah ini ada arahnya ya Ada arah kanan, ada arah kiri Kanan, ada arah kiri ya Misalkan contohnya hitung 2 tambah 3 Udah pasti lah anak-anak pasti tau ya Buat apa Pak Yoki belajar hitung 2 tambah 3 kan udah tau Ini hanya konsepnya saja anak-anak Biar nanti ketika ada penjumlah negatif anak-anak jadi paham Hitung 2 tambah 3 Udah jelas itu hasilnya 5 ya anak-anak Nah kita ilustrasikan dalam garis bilangan ini anak-anak Jadi ketika ada garis bilangan, titik 0 itu di tengah Lalu 1, 2, 3, 4, 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 Dan seterusnya sampai negatif tak terhingga ya Nah disini 2 berarti kita berada di posisi pertama itu di bilangan 2 anak-anak Misalkan kita ilustrasikan bilangan ini Posisi kita itu menggunakan sebuah mobil anak-anak Jadi lebih paham ya Mobil ini menghadap ke arah kanan Berada di posisi bilangan 2 Pertama, mobil ini berada di posisi bilangan 2 anak-anak Nah lalu tambah Karena tambah, ingat Tadi kata kuncinya ketika tambah itu adalah Bertambah ke arah kanan Atau maju Kalau mobil ini berarti maju ke arah kanan Nah maju 3 langkah anak-anak 2 tambah 3 berarti hasilnya adalah 5 Gitu ya anak-anak, paham ya Soal kedua Soal kedua 2 selisih 3 Atau 2 kurang 3 2 kurangi 3 gitu ya Anak-anak lebih paham lagi kan 2 kurangi 3 2 dikurangi 3 Berarti Anak-anak posisi mobil berada di bilangan berapa? 2 ya? 2 Iya betul anak-anak Jadi pertama di 2 positif Lalu mobil itu kemana anak-anak kurangi Ingat, kalau kurangi apa? Berkurang 3 langkah Karena kurangi berarti mundur Mundur 3 langkah Nah mundur ya Mundur 3 langkah Nah dari 2 mundur 3 langkah Ini ya 1 2 3 Maka hasilnya adalah negatif 1 Begitu anak-anak Jadi 2 kurangi 3 Berarti Awalnya mobil berada di 2 Masih menghadap ke kanan Lalu kurangi 3 Karena kurangi 3 itu kan berkurang 3 Berkurang 3 1 2 3 Nah berada di negatif 1 anak-anak Begitu ya Jadi hasilnya 2 kurang 3 Sama dengan negatif 1 Atau selisih 2 Kurang 3 itu negatif 1 2 kurangi 3 Negatif 1 Gitu ya Kalau selisih biasanya positif Anak-anak Lalu hitung 2 Tambah negatif 3 2 Ditambah Atau tambah Negatif 3 Kita perhatikan garis bilangan Berarti pertama Anak-anak Mobil itu berada di posisi berapa Bilangan 2 Bilangan 2 Nah setelah Mobil berada di posisi Bilangan 2 Lalu mobil tersebut Kemana anak-anak Ditambah negatif 3 Ayo Ditambah negatif Kalau tadi ditambah positif Terus ke kanan ya Sekarang ditambahnya negatif Ini anak-anak Jadi ketika ada Operasi jumlah Bertemu dengan Tanda negatif Maka Ini akan sama Sama dengan Operasi Kurang Atau pengurangan Gitu ya Jadi ini sama dengan 2 Kurangi Ini jadi Berubah ya Menjadi tanda Kurangi 3 Gitu anak-anak Jadi 2 Posisi mobil berada di 2 Lalu mundur 3 Karena berkurang 3 Nah ini Berkurang 3 langkah Ke arah kiri Itu ya Anak-anak Nah penjelasannya disini Di bawah anak-anak Coba perhatikan Disini Pertama kan 2 ya 2 Tambah dalam kurung Negatif 3 Sama dengan Itu sama Anak-anak Perhatikan Operasi Jumlah yang dilingkari ini Bertemu dengan Tanda negatif Maka akan Berubah menjadi Operasi Pengurangan Anak-anak Jadi ini Penjumlah Bertemu dengan Negatif Itu akan menjadi Kurang Jadi 2 Kurang 3 Ingat-ingat Ketika ada Operasi Penjumlahan Bertemu dengan Tanda negatif Itu akan sama dengan Operasi Pengurangan Hasilnya Dengan Satu ya Lalu Soal berikutnya Negatif 2 Tambah 3 Posisi mobil Berada di mana Pertama Negatif 2 Karena posisi mobil Negatif 2 Berarti Negatif 2 Itu di sebelah kiri 0 Di sebelah kiri 0 ya Nah Disini anak-anak Negatif 2 nya Lalu Karena negatif 2 Berada di sebelah kiri 0 Berarti Tandanya Negatif otomatis ya Karena di sebelah kiri Nah Disini Anak-anak Tambah 3 Berarti Ngapain ini Mobil Mobilnya bagaimana ini Lanjutannya Mobilnya Maju 3 langkah Karena apa Karena tambah 3 Berarti kan Bertambah 3 langkah Nah Jadi Jadi bertambahnya Itu 3 langkah Ke arah Kanan Anak-anak 1 2 3 Dari sini ya Tadi dari negatif 2 ini 1 2 3 Maka hasilnya adalah 1 Jadi Hasil dari Negatif 2 Tambah 3 Itu sama dengan 1 Itu anak-anak Lebih paham Dengan ini ya Dengan ilustrasi mobil ya Jadi arahnya ini ada ya Arah kiri itu ke kiri Berarti mundur ya Arah kanan itu ke kanan Maju ya Gitu Soal selanjutnya Negatif 2 Kurang 3 Ini tanda dengan Operasi berbeda Anak-anak 2 Ini bernilai Negatif 3 Ini bernilai Positif Lah ini apa Pak Yoki Ini adalah Operasi Pengurangan Jadi Kurangi Ini anak-anak Ini adalah Operasi Pengurangan Berbeda ya Ini bukan tanda Negatif ya Jadi bacanya Negatif 2 Kurangi 3 Negatif 2 Kurang 3 Negatif 2 Dikurangi 3 Gitu ya Nah karena Disini tandanya Berbeda Maka saya buatkan Ini negatifnya Ini kecil Kalau pengurangan Ini agak panjang Jadi Negatif 2 Kurang 3 Bacanya gitu Anak-anak Jadi karena Negatif 2 Kurang 3 Posisi mobil Pertama Dimana Posisi mobil Berada di Negatif 2 Karena mulai Ini dari Negatif 2 Masih Menghadap Ke arah kanan Kurang 3 Berarti kan berkurang 3 Kalau berkurang 3 Itu anak-anak Berarti kita mundur Mundur 3 langkah Anak-anak Nah mundur 3 langkah Itu bagaimana Kak Ya mobilnya Tinggal mundur aja 3 langkah Ke arah mana Kiri ya Kesini ya Mundur 3 langkah 1 2 3 Nah seperti ini ya Lalu mundur 3 langkah Berapakah hasilnya Negatif 2 Kurang 3 Hasilnya adalah Negatif 5 Begitu anak-anak Jadi Negatif 2 Kurang 3 Hasilnya adalah Negatif 5 Paham ya Selanjutnya Hitung negatif 2 Kurang Dalam kurung Negatif 3 Banyak sekali tandanya Nah ini Artinya gini Anak-anak Negatif 2 Kurang Dalam kurung Negatif 3 Berarti Kita Ubah dulu Anak-anak Ketika ada Pengurangan Bertemu dengan Tanda negatif Maka itu Akan sama dengan Operasi Jumlah Kebalikan dengan Nadi Kalau tadi kan Operasi jumlah Bertemu dengan Negatif Jadinya Pengurangan Kalau sekarang Operasi pengurangan Bertemu dengan Tanda negatif Maka akan Seperti operasi jumlah Anak-anak Untuk menghafalkannya Bisa juga dengan Menarik garis ya Garis ke bawah Garis ke samping Ini jadi Tanda plus ya Nah tinggal Digabungkan saja Anak-anak Jadi seperti ini ya Kalau digabungkan ya Negatif 2 Tambah 3 Bagaimana Hasilnya Berarti pertama Anak-anak Berada di Negatif 2 Ini kan negatif 2 Sebelah kanan Berada di Negatif 2 Negatif 2 Berada di mana Sebelah kiri 0 Karena negatif Lalu Tambah 3 Bertambah 3 langkah Ke arah Kanan Nah Bertambah 3 langkah 1 2 3 Melewati 0 Berarti positif 1 Nah maka Negatif 2 Kurang dalam Kurung negatif 3 Itu Akan sama dengan Negatif 2 Tambah 3 Sama dengan 1 Hasilnya Jadi Anak-anak Perhatikan Ketika ada Negatif Eh mohon maaf Ketika ada Pengurangan Atau operasi kurang Bertemu dengan Negatif Maka tinggal Ditarik garis Anak-anak Nah Jadi Operasi jumlah Maka Hasil dari Negatif 2 Kurang dalam Kurung negatif 3 Akan sama dengan Negatif 2 Tambah 3 Jadi Tambah ya Operasinya jadi Berubah Jadi Tambah 3 Hasilnya 1 Gitu Anak-anak Jadi Matematika itu Seperti Untuk Menuju Ke suatu tempat Kita bisa Menggunakan Jalan yang Berbeda-beda Anak-anak Jadi Penjelasan itu Banyak sekali Anak-anak Untuk Lebih pahamnya Semoga dengan Penjelasan Pak Yoki ini Anak-anak Lebih paham Lalu Soal selanjutnya Anak-anak Bagaimana Pak Yoki Ketika Soalnya itu Lebih besar Bilangannya Besar-besar Masa Kita akan Satu-satu Tiga langkah Kalau misalkan 25 Kertasnya Sampai habis Anak-anak Terlalu Terlalu Panjang Nah Maka dari itu Kita Perkirakan Anak-anak Jadi Titik 0 Berada di tengah Ingat-ingat Anak-anak Titik 0 Berada selalu Berada di tengah-tengah Ke kanan positif Ke kiri Negatif Pertama Pertama Anak-anak Kita berada di 25 Dulu 25 ini kan positif Berarti di sebelah kanan 0 Kira-kira saja 25 itu Seberapa jaraknya Tidak harus Diukur dengan Penggaris Dan lain-lain Tidak harus Terlalu Kita hanya perkirakan Perkirakan Untuk Memudahkan Menghitung Anak-anak Nah Disini kan 25 berada Di kanan Lalu Kurangi 36 Pengurangannya Lebih banyak Anak-anak Jadi Pengurangannya Lebih banyak Dari 25 Gitu ya Nah Dari 25 ini Berkurang 36 langkah Ke kiri Otomatis Itu akan Melewati 0 Atau tidak Pasti Melewati 0 Kenapa Karena dari 25 Dari 25 Ke 0 Aja baru 25 langkah Sedangkan Kita membutuhkan 36 langkah Nah Berarti Berapa langkah Lagi mundurnya Gitu Nah Maka dari itu 25 ke 0 Itu kan Baru 25 langkah Gitu ya Nah Berkurang baru 25 langkah Padahal kita Mau berkurang 36 langkah Ini baru Sampai 0 Itu baru 25 langkah Anak-anak Kita pengen Berkurang 36 langkah Berarti gimana Masih mundur Lagi anak-anak Karena masih Berkurang lagi Kan ya Baru berkurang 25 Berarti berkurang Lagi Berapa 11 anak-anak Dari mana 11 ini Nah Selisih dari Bilangan 36 Dengan 25 Gitu Jadi kebelakangnya Mundur masih 11 langkah Lagi Karena Pertanyaannya Kan 25 25 kan Di kanan Lalu berkurang 36 langkah Dari 25 Ke 0 Itu baru 25 langkah Tambah lagi 11 langkah Maka akan Menjadi 36 langkah Mundur Nah Berapakah Hasilnya Karena dia Di sebelah kiri 0 Bilangan 11 langkahnya Ini dari 0 Itu sebelah kiri 0 Maka Hasilnya Adalah Negatif 11 Ingat Kalau sebelah kiri 0 Bilangannya Negatif Sebelah kanan 0 Bilangannya Positif Gitu ya Anak-anak Semoga Paham ya Jadi Dari 25 ini Kita mundur Sebanyak 36 Langkah Kita tidak mungkin Menulis garis Bilangan Satu-satu Ini terlalu Lama Anak-anak Jadi kita Ilustrasikan Saja Dari 25 Ke 0 Itu baru 25 langkah Nah Dari 25 langkah Itu Mundurnya Berapa langkah Lagi Biar jadi Mundur 36 Atau Berkurang 36 Maka Mundur Lagi 11 Nah Anak-anak Untuk Lebih mudah Lagi Boleh Dengan Cara Seperti Ini Anak-anak Jadi Ada Disini 36 Dengan 25 Ya Karena Ini Pengurangan Itu Melewati 0 Jadi Selisih Dari 36 Dengan 25 Ini Adalah 11 Anak-anak Karena Pengurangannya Lebih Banyak Jadi Hasilnya Adalah Negatif Anak-anak Selisih Dari 36 Dengan 25 Kan 11 Ya Karena Ini Pengurangannya Lebih Banyak Maka Hasilnya Negatif Berkurangnya Lebih Banyak Gitu Gitu Ya Anak-anak Lalu Soal Berikutnya Hitung 25 Tambah Dalam Kurung Negatif 32 Ini Juga Sama Anak-anak Ini Juga Bilangannya Besar Berarti Kita Berada Di Posisi Mana Pertama Anak-anak Nol Itu Ingat-ingat Selalu Di Tengah 25 Berarti Di Sebelah Kanan Ya Karena Positif Berarti Kita Mobil Berada Di 25 Nah Seperti Ini Ketika Mobil Sudah Berada Di 25 Ditambah Atau Tambah Dalam Kurung Negatif 32 Ingat Ketika Ada Penjumlahan Bertemu Dengan Tanda Negatif Ketika Penjumlahan Bertemu Maka Itu Akan Menjadi Kurang Atau Operasi Selisih Pengurangan Jadi ya Nah Berkurang 25 Langkah Anak-anak Ke arah Mana Ke arah Kiri Karena Berkurangnya Banyak Sekali 32 Maka Itu Melewati 0 Jadi Kalau Misalkan Melewati 0 Kita Tinggal Cari Selisihnya 32 Dengan 25 Berapa Selisihnya Berapa Anak-anak 32 Dengan 25 Nah Kita Cari Dari 25 Kita Menuju 0 Kan Sudah 25 Anak-anak Iya Kan Baru 0 Baru Sampai 0 Lalu Dari 0 Gimana Berkurang 7 Langkah Lagi Ke arah Ke arah Kiri Jadi Si Mobil Ini Awalnya Di 0 Berkurang 7 Langkah Lagi Ke Arah Kiri Jadi Nah Seperti Ini Jadi Selisih Dari 32 Dengan 25 Itu 7 Selisih Dari 32 Dengan 25 7 Karena Ini Pengurangannya Lebih Banyak Ya Karena Pengurangannya 32 32 Lebih Banyak Dari 25 Maka Hasilnya Berada Di Sebelah Kiri 0 Karena Berkurangnya Lebih Banyak Dari 25 Itu Berkurangnya 25 Sampai 0 Lalu Berkurangnya Sampai 32 Berarti Kurang Lagi 7 Langkah Lagi Dari Mana 7 Itu 32 Selisih Dengan 25 Jadi 32 Dikurangi 25 Selisih 7 Karena Dia Berkurang Undur Maka Posisinya Berada Di Bilangan Negatif 7 Jadi Posisinya Di Sebelah Kiri 0 Negatif 7 Gitu Anak-anak Ya Jadi 25 Tambah Negatif 32 Itu Akan Sama Dengan 25 Kurang 32 Jadi Ketika Operasi Jumlah Bertemu Dengan Tanda Negatif Operasi Jumlah Bertemu Dengan Tanda Negatif Maka Akan Menjadi Operasi Kurang Pengurangan Gitu Anak-anak Nah Maka 25 Kurang 32 Itu Negatif 7 Saya ulang Lagi 32 Dengan 25 Selisih 7 Setelah Ketemu Selisih 7 Kita Lihat Berkurangnya Lebih Banyak Kak Yogi Pasti Negatif Karena Berkurang Itu Mundur Berkurang Sebelah Kiri Jadi Negatif Sebelah Kiri 0 Kalau Dalam Garis Bilangan Seperti Itu Anak-anak Nah Lanjut Soal Berikutnya Bagaimana Ketika Negatif 25 Tambah 32 Dari Negatif 25 Berarti Posisi Mobil Sebelah Kiri 0 Ketika Posisi Mobil Sebelah Kiri 0 Maka Bilangannya Negatif Negatif 25 Mobil Mulai Dari Negatif 25 Tambah 32 Tambah 32 Berarti Bertambah 32 Langkah Ke Arah Kanan Karena Kita Tidak Ada Garis Bilangan Yang Per Satu Langkah Maka Kita Coba Ke 0 Dulu Dari Negatif 25 Ke 0 Baru 25 Langkah Karena Positif Nya Lebih Banyak Otomatis Selisih Dari 32 Dengan 25 Berarti Kurang Berapa Lagi Majunya Kurang Berapa Lagi Kita Hitung 32 Dengan 25 Selisih Berapa 7 Anak-anak Ya 32 Dengan 25 Itu Selisihnya 7 Bedanya Itu 7 Selisih Itu Beda 7 Maka 32 Dikurangi 25 Itu Sama Dengan 7 Selisihnya Jadi Positif Ke Kanan Nah Maka Hasil Dari Negatif 25 Tambah 32 Itu Berada Di 7 Positif Atau Positif 7 Ya Jadi Gitu Ya Anak-anak Jadi Ketika Negatif Ditambah Positif Bilangan Positif Lebih Besar Maka Hasilnya Adalah Selisih Dari Bilangan Itu Lalu Ikut Yang Bilangan Besar Tandanya Contoh Negatif 25 Tambah 32 Berarti 25 Dengan 32 Ini Selisih 7 Karena 32 Ini Lebih Besar Tandanya Positif Maka 7 Berada Di Kanan 0 Atau Positif Itu Juga Boleh Dengan Cara Seperti Itu Juga Boleh Jadi Matematika Itu Sebenarnya Banyak Cara Ya Anak-anak Lalu Bagaimana Dengan Ini Hitung Negatif 25 Kurang 32 Wah Ini Disini Sudah Ada Layarnya Sudah Muncul Belum Klik Sudah Muncul Berarti Mobil Berada Di Negatif 25 Gitu Ya Pertama Mobil Berada Di Negatif 25 Ini Posisi 0 Disini Anak-anak Posisi 0 Ke Kanan Itu Positif Cuman Positif Saya Tidak Tulis Karena Ini Bilangannya Negatif Negatif 25 Jadi Jadi Layarnya Terlalu Kecil Maka Kita Geser Nah Disini Posisi Kanan Itu Positif Kiri 0 Negatif Lalu Dari Posisi Negatif 25 Berkurang 32 Langkah Berkurang 32 Langkah Ke Arah Mana Ke Arah Kiri Dari 25 32 Langkah Ke Arah Kiri Anak-anak Jadi Dari 25 Mundur Lagi 32 Coba Aja Udah Dari Posisi 0 Itu 25 Dari 25 Mundur Lagi 32 Berarti 25 Ditambahkan Dengan 32 Berarti Mundurnya Berapa Di Ke Belakang 57 Jadi Posisinya Negatif 25 Berkurang Lagi Kekiri 32 Maka Hasilnya Negatif 57 Ini Tidak Akan Positif Kalau Sebelah Kiri Anak-anak Ingat Ingat Kalau Ketika Mobil Dari Negatif Itu Mundur Tidak Akan Jadi Positif Pasti Negatif Jadi 25 Ditambahkan Saja Dengan 32 Kan Hasilnya 57 Karena Ini Posisinya Mobil Itu Mundur Atau Berkurang Maka Ini Hasilnya Di Sebelah Negatif 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 25 Kurang 32 Hasilnya Negatif 57 Nah Penjelasannya Disini Boleh Anak-anak Negatif 25 Berkurang Lagi 32 Atau Negatif 25 Ditambah Negatif 32 Juga Boleh Jadi Ketika Operasi Pengurangan Itu Sama Dengan Operasi Tambah Dalam Kurung Negatif Atau Ketika Operasi Penjumlahan Bertemu Negatif Itu Sama Dengan Operasi Kurang Atau Berkurang Begitu Anak-anak Negatif 25 Ditambah Atau Tambah Negatif 32 Hasilnya Negatif 57 Soal Berikutnya Hitung Negatif 25 Kurang Dalam Kurung Negatif 32 Ini Akan Sama Dengan Hitung Negatif 25 Tambah 32 Jadi Ketika Operasi Kurang Bertemu Dengan Tanda Negatif Ingat Ingat Ini Tinggal Digaris Saja Anak-anak Jadi Hasilnya Adalah Operasi Jumlah Atau Penjumlahan Jadi Negatif 25 Berarti Kita Berada Di Posisi 25 Sebelah Kiri Karena Negatif Nah Berarti Kita Mobil Berada Di Sebelah Kiri 0 Berada Di Bilangan Negatif 25 Ya Anak-anak Masih Menghadap Ke Kanan Lalu Bertambah 32 Berarti 32 Langkah Ke Arah Kanan Dari Negatif 25 Ke 0 Itu Baru 25 Langkah Kurang Berapa Lagi Anak-anak Untuk Kurang Berapa Lagi Selisihnya Kita Cari Selisihnya 32 Dengan 25 Selisihnya Adalah 7 Maka Ke Kanan 7 Langkah Lagi Karena Ke Kanan 7 Langkah Lagi Hasilnya Adalah 7 Jadi Positif 7 Begitu Anak-anak Negatif 25 Kurang Dalam Kurung Negatif 32 Itu Akan Sama Dengan Negatif 25 Tambah 32 Jika Ada Soal Seperti Ini Anak-anak Perhatikan Ketika Ada Soal Penjumlahan Seperti Ini Maka 25 Dengan 32 Selisihnya Adalah 7 Karena 32 Lebih Besar Maka Tanda 7 Mengikuti Bilangan Yang Tandanya Lebih Besar Jadi Ketika Bilangannya Lebih Besar Tandanya Positif Maka 7 Juga Ikut Positif Itu Juga Cara Mudah Boleh Anak-anak Itu Juga Boleh Jadi Banyak Cara Anak-anak Jadi Negatif 25 Tambah 32 Sama Dengan Positif 7 Nah Tanda Positif Itu Biasanya Tidak Ditulis Anak-anak Dalam Matematika Tanda Positif Itu Kalau Bilangan 7 Itu Berarti Artinya 7 Itu Adalah Positif Gitu Anak-anak Pak Koki Harap Apa yang Pak Koki Sampaikan Untuk Operasi Jumlah Dan Kurang Anak-anak Paham Dengan Ilustrasi Powerpoint Mobil Ini Nah Kebetulan Karena Ini Masanya Pandemi Covid-19 Kita Tidak Bisa Tetap Muka Dengan Anak-anak Maka Pak Koki Membuatkan Video Pembelajaran Semoga Video Pembelajaran Ini Bermanfaat Bagi Anak-anak Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Sekali Lagi Mohon Maaf Ketika Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran